Evolution X, hadir kembali dengan update terbarunya yaitu versi 6.5. Kalau kita lihat dari segi user interface, ini sih hampir mirip lah ya dengan versi sebelumnya. Tapi, bagaimana dengan format dan juga fitur di update-nya kali ini? Baik lagi apa gue aja kenalin dan ini dia reviewnya. Biar gak penasaran, gue akan bahas dari spesifikasinya dulu nih. Kalau versi 6.5 membawa Android 12. Skrutipat sebulan ini ya, Juni 2022. Untuk kernel, ini pake versi 4.14.186. Masih sama tentunya ya dengan versi yang sebelumnya. Yang mana untuk kernel ini adalah salah satu kernel yang terbilang stabil. Artinya, pengalaman ketika bermain game dengan menggunakan kernel ini terbilang cukup nyaman. Gue pun nyobain main game yang cukup berat di roomnya ini, yaitu PUBG Mobile. Dan nyatanya, room ini mampu menjalankan game ini dengan cukup baik. Untuk setting yang grafis, Evolution X mampu menjalankan di settingan Smooth Extreme. Dengan setting yang maksimal di HDR Ultra. Dan untuk meningkatkan pengalaman kalian saat bermain game, Room ini juga sudah dibekali dengan fitur Unlock FS, kemudian FPS Info, dan Game Space. Sayangnya, kade room ini memiliki fitur thermal yang mana lebih mengedepankan data baterai, jadi performa yang resikan tidak begitu maksimal. Contohnya, saat gue tes dengan menggunakan Antutu Backspark, Room ini hanya mendapatkan skor sebesar 306.192 poin. Tapi, kalau kalian matikan fitur thermalnya ini, tentunya skor nasikan akan jauh lebih tinggi dari skor yang sebelumnya. Dia mendapatkan dengan nilai sebesar 338.176 poin. Jadi, dengan fitur ini kalian dapat memilih opsi mana yang mau digunakan. Jika kerasa performanya kurang, kalian dapat menjalankan fiturnya ini. Tapi, kalau dirasa cukup, fitur ini bisa kalian matikan, yang tentunya dapat meningkatkan data baterai kalian jauh lebih irit. Seperti waktu gomeng game 1 jaman, mesos dan juga internetan, Room ini sanggup bertahan hingga 8 jaman. Oke, sekarang waktunya kita beralih ke bagian aplikasi bawaan di Room Evolution X. Ada apa aja sih? Nah, di dalam Room ini yang cukup menarik, yaitu adalah di bagian kamera. Yaps, kamera yang digunakan bukan kamera port ANX, melainkan kamera bawaan Mi Eye. So, yang biasanya di bagian port right, terdapat bug ketika di kostum Room, tapi di Room ini berjalan dengan lancar. Selain itu, untuk fitur disediakan di dalam sini pun, sama dengan kamera yang ada di kamera Mi Eye. Bukan hanya kamera aja nih, yang menggunakan aplikasi bawaan dari Mi Eye. Tapi, untuk galeri, videonya pun juga menggunakan bawaan dari Mi Eye. Dan sisanya, untuk aplikasi yang dibawa adalah aplikasi-aplikasi bawaan dari Google. Terus, kalau kita perhatikan, di Room ini memiliki dua aplikasi telpon. Bedanya, yaitu kalau ingin menggunakan fitur auto-recording, atau merekam percakapan secara otomatis, waktu kita sedang melakukan panggilan telpon, kalian dapat menggunakan yang warna hijau. Tapi, kalau tanpa recording, kalian dapat menggunakan yang warna biru. Kemudian, masih soal aplikasi nih. Yang biasanya, kalau di Costume Room, video Instagram terlihat burik, tapi di Room ini, kuatis video yang dihasilkan sudah diperbaiki. Nah, bagi kalian yang pernah menginstall Android 12 Costume Room, pasti pernah merasakan kan, getaran yang terlalu berlebihan di dalam Costume Room-nya. Contohnya, waktu kita sedang mengetik di bagian keyboard. Kalau di Room ini, untuk getarannya itu sudah disesuaikan ya, jadi jauh lebih smooth. Dengan begitu, tentunya pengalaman kalian waktu multitasking akan jauh lebih nyaman dengan menggunakan Room-nya ini. Oke, kalau ngomongin masalah kostumisasi, di Room ini memiliki banyak pilihan kostumisasi yang bisa kalian gunakan, yang mana bisa kalian atur di menu The Evolver. Nah, di menu ini, kalian dapat mengatur kostumisasi baik itu mengganti tampilan icon, tampilan tema, tampilan font, ataupun tampilan jaringan. Sedangkan untuk fitur yang dibawa di Room ini, sama halnya seperti kostum yang lain. Baik itu fitur AOD, music equalizer, ataupun gesture. Yang mana fitur-fitur tersebut sudah disematkan di dalam Room-nya ini. Tapi, yang sedikit berbeda di Room ini yaitu fitur Fixed Geekcam. Yang mana kalau kalian gunakan aplikasi Geekcam, dan terasa patah-patah atau ulak, waktu menggunakan aplikasinya itu, supaya kamarnya itu dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk yang terakhir nih, yaitu di bagian keamanan, Room ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Face Unlock, yang tentunya dapat memudahkan kalian ya saat membuka HP. Jadi, kalau kalian cari Room yang irit dan nyaman untuk digunakan saat multitasking, Room ini cocok banget nih buat kalian gunakan. Tapi, kalau kalian cari Room yang mengedepankan performanya, hmm, kayaknya kalian perlu rajik dulu deh, supaya bisa menghasilkan performa yang lebih maksimal. Dan buat kalian yang penasaran dan mau mencoba Instagram-nya ini, kalian bisa ikuti step yang akan gue infokan. Pertama, kalian harus berada di MIUI 12.5, atau berada di classroom yang menggunakan firmware base MIUI 12.5. Kalau sudah, kalian bisa siapkan Room-nya. Nah, di Room-nya ini, itu sudah include ya dengan TWRP dan firmware-nya. Buat selanjutnya, kalau kondisi HP kalian terkunci, matikan terlebih dahulu untuk keamanannya itu. Dan yang terakhir, jangan lupa, pastikan baterai kalian berada di atas 30%. Nah, sekarang langsung aja kita mulai pengisahlannya. Untuk pertama, masuk ke dalam TWRP. Lanjut, pilih tab Web. Kemudian masuk ke dalam Advanced Web. Checklist Delphic. System, vendor, data, dan chat. Kemudian kita swap. Kalau sudah, kembali lagi ke menu awal. Selanjutnya, masuk ke tab Install. Pilih folder tempat kalian menyimpat Room-nya. Dan di menu ini, tinggal kalian swap aja. Tunggu hingga pengisahlannya selesai. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita kembali lagi ke menu awal. Nah, di sini, jangan kalian format dulu ya. Tapi kita akan pilih tab Reboot. Lalu kita pilih Reboot Recovery. Nanti otomatis akan masuk ke dalam Recovery lagi. Tapi, dengan TRP yang berbeda ya, atau bawaan dari Costume Room-nya ini. Nah, baru deh. Tinggal kita masuk ke tab Web. Lalu masuk ke tab Format Data. Dan tinggal kita ketikan Yes. Kemudian, kita Reboot. Oke, ini tinggal kita tunggu aja, sampai masuk ke dalam Room-nya. Nah, ini dia guys. Evolution X versi 6.5 yang baru aja kita install. Itu dia review dan tutorial install Evolution X versi 6.5 di Redmi Note 8 Pro. Buat kalian yang udah cobain Room ini, gimana nih pengalaman kalian? Jangan lupa komentar di bawah ya. Kalau gitu, gue Jack Naling. See you next video. Sub indo by broth3rmax